Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Untuk sore hari kali ini, kita mau makan-makan dan nongkrong di salah satu kafe yang terkenal banget di kota Bandung guys. Namanya Cafe Belami. Nah, ini tuh letaknya ada di Jalan Cihapit, nomor 35, kota Bandung. Deket banget sama Jalan Riau. Tempat ini terkenal karena menu-menunya tuh banyak banget. Mulai dari makanan berat, kue, roti, dan minuman. Ini contohnya ada makaruns atau kue dari Perancis. Ada cake. Terus juga ada makanan-makanan ringan lain nih. Contohnya kayak kastengel, nastar, dan juga nanti bakal ada roti-roti yang lainnya yang bakal kita tunjukin ke kalian. Pokoknya lengkap banget deh di bela mie ini. Ini dia, ada puding dan juga kue-kue dalam bentuk slice atau potongan yang bisa kita order untuk makan di tempat ataupun untuk di take away bungkus. Ini burnt cheesecake-nya enak banget loh guys. Oh iya, ada juga beberapa pilihan es krim yang bisa dimakan pakai croffle ataupun pakai cookies. Nanti kita cobain deh guys, rasanya kayak gimana tuh. Dan ini nih, salah satu andalannya bela mie. yaitu menu-menu roti dan kue dari mereka yang mereka bikin fresh from the oven everyday, setiap hari. Bisa dimakan di sini ataupun kalian bawa pulang untuk roti-rotinya. Menggiurkan banget deh guys. Ada croissants ataupun bahasa Prancisnya croissant. Ada pie. Wah, macem-macem deh. Croffle yang lagi hits pun ada. Tempatnya di bela mie ini tuh cukup puas kalau untuk dine-innya ada lantai satu dan juga lantai duanya. Untuk lantai satunya ini yang sekarang lagi kita sorot guys. Ada kolam ikan juga dan tempatnya ini enak banget deh buat nongkrong dan ngobrol-ngobrol sama temen sambil makan-makan ataupun sambil ngemil. Karena di sini tuh dia ada udara terbuka gitu guys. Jadi, bakal kerasa deh angin sepoi-sepoinya kota Bandung. Area outdoornya juga tersedia buat yang mau smoking ataupun buat yang langsung pengen ngeliat ke langit dan juga ngerasain udara Bandung yang seger. Jadi, selain menunya lengkap dan areanya yang enak banget ini recommended banget deh guys. contohnya nih ada beef carbonara pasta harganya Rp53.000. Itu ngeju banget guys. Worth it deh. Terus ada roasted honey cajun chicken ini tuh kayak ayam bakar gitu. Dan juga ada menu andalannya nih Bella Milasanya yang kita pesen guys. Harganya Rp68.000. Lalu ada Crovel Heats dikasih es krim nih atasnya harganya Rp35.000. Dan juga ada Chocolate Marshmallow Soft Cookies harganya Rp40.000. Dikasih es krim juga di atasnya. Terus ada High Tea harganya Rp98.000. Isinya tuh makarun dan juga kue-kue yang kecil-kecil imut-imut gemes gitu guys. Untuk minumannya kita pesen ada lemon tea ada juga strawberry creamy latte dan sekarang udah siap nih semua makanan dan minumannya siap untuk kita santap. Selamat makan semuanya. Yuk langsung aja kita cobain gimana nih. Pastinya sih enak-enak nih dari penampakannya. Wih udah gak sabar deh lapar banget ngeliatnya guys. Halo semuanya balik lagi di channel Natan Al Yal. Sekarang di sedang hari kita mau makan-makan besar nih guys. Makan-makan besar di cafe yang namanya cafe Bellarmie bener banget. Nama cafe-nya cafe Bellarmie di sini kita mau cobain ada makanan western ada dessert terus ada nanti makanan Indonesia pokoknya macem-macem banget deh guys. Di sini lengkap semuanya ada. Mau yang istri-istriman mau pasta-pastaan mau yang kayak Al yang selera Indonesia ada makan juga ada semuanya. Di sini ada semua menu guys ya. Mantap pokoknya. Nah sekarang kita mau coba dulu ya. siap makarannya satu-satu untar itu yang pastinya enak-enak. Langsung aja kita coba yang sama makan semuanya. Oke buat yang pertama kita coba dulu ya lasannya aduknya ya guys. Wih ini lapisannya tebal banget. Udah ada pastinya daging keju-kejuan. Coba ya. Wah ini sih gede banget guys. Ternyata kita potong lagi aja deh. Ini banyak banget kejunya. Wah gak salah deh pesen ini buat yang suka keju. Selamat makan semuanya. Langsung ya sopan pertama. Pertama masuk guys. Langsung kerasa banget kejunya yang tebal ini. Udah gitu dia tuh bener-bener baru fresh sopan di oven jadi masih hangat-hangat panas gitu guys. Hmm Langsung melayani mulut. Teksturnya keren banget sih. Karena dia tuh bener-bener neju. Terus asinnya tuh pas banget guys. Gak kebanyakan ataupun kekurangan. Ini menurut aku salah satu lasanya yang teremak yang pernah aku coba. Salin no the butt enak banget. Ketagihan ini mbak guys. Turnal banget di mulut. Mantep ini pasti bisa habis sendirian guys. Wah korsinya aja gak main-main. Cuma emang harganya ini pasti premium guys. Karena kualitasnya juga premium. Gak main-main ini kejunya tebal banget. Enak banget deh. Recommendin kalau pasta cobain pastain ini. Kalau Al mau cobain apa nih Al? Sekarang guys Al mau cobain ayam bakar ala Bellamy. Ini ada bumbunya juga guys. Bumbu bakarnya nih kita tumpain aja. Wah sedap banget guys kelihatannya. Langsung aja Al makan ya. Selamat makan semuanya. Selamat makan Indonesia. Wah ayam bakarnya dapet dua ya. Wah ternyata kah disini dapet dua potong nih. Ini kayak setengah ekor gitu guys. Karena dapet dua potong ayam. Ini kita coba cara makan Al kayak gini ya guys. dicomot dulu asal aja. Kita coba pakai alatnya kayak. Sebeneran guys. Rasa bumbu rempah-rempahnya itu melekat banget. Ayamnya juga matangnya pas ya guys. Pokoknya daging ayamnya lembut. bumbunya enak recommended banget buat ayam. Bener-bener nikmat. Ayamnya lebih enak dari ayam ngebakar di rumah sendiri ya Al. Ini ayamnya Al baru cobain ayam bakar tapi lembut gak ada pahit-pahitnya gitu kak. Berarti di sini jago ya kak makanannya. Gak ada goseng-goseng gitu ya Al ya. Iya kak. Bumbunya juga enak banget kalian harus cobain. Oh iya guys. Buat pilihan itu tadi si ayam bakarnya itu bisa pakai kentang atau juga bisa pakai nasi. Kebetulan Al ini kan panjumpa makanan Indonesia banget. Masih banget. Jadi anaknya masih pilih nasi. Nah sekarang aku mau coba nih makanan berikutnya. ini tuh croffle yang lagi sekarang tuh lagi ngehits banget nih croffle ini guys yakni croffle ini sebenernya kayak waffle cuma lagi ngehits aja nih sekarang. Di Bellamy ini crofflenya spesial banget dikasih es krim atasnya guys sama biscuit bispo ini udah aku potong dia tuh kayaknya dikasih lagi kayak selaya gitu guys. Kita coba ya penasaran banget rasanya kayak apa jangan lupa kita kasih juga es krimnya guys kira-kira masuk semua kan selamat makan bener-bener kerenyes banget guys crofflenya tuh gurih kerenyes banget ditambah lagi sama es krimnya yang dingin dingin segar gitu guys ini recommended banget deh karena biasanya kalau makan croffle itu yang lagi ngehits sekarang jarang dikasih topping banyak kayak gini guys biasanya cuma croffle yang dimasak aja tanpa bundu kalau ini dikasih es krim dan juga dikoskuit kalau udah gini mah happy banget makanannya enak banget selamat menikmati sampai udah gak bisa berpaca-paca saking laparnya enak banget saking laparnya tapi ini enak banget bumbunya baru cobain gurih banget ada manis-manisnya ada juga pedes-pedesnya sedikit tapi enak banget terasanya hmm nikmat banget nah jadi yang kebelomi ini guys ya harus makan makanan western jadi kalau kalian suka makanan Indonesia ada pilihan ayam bakar ada nasi goreng ada kepuntut pokoknya semua lengkap ini ini guys saya mau menunjukkan kalau ini tuh matang sampai dalam guys wuh enak banget wuh langsung satu gigitan besar ya Al enak banget Kak jadi rasanya itu gurih ada asinnya ada manisnya juga dari bumbunya dan juga ini ada bau-bau bakarnya guys enak banget wah jadi ngiler nih ngeliat kita mau makan jadi pengen makan juga oke berikutnya setelah design proposal yang lagi hits tadi ini juga ada nih guys yang lagi hits yaitu cookies ini cookiesnya tuh lumayan besar ya cookiesnya itu dikasih es krim katanya sih ini soft cookies jadi katanya bakal lembut banget nih guys wih dipotong dikit langsung bisa dimakan kita coba ya cookies itu sebenarnya biskuit guys kita coba ya kalau yang tadi trufflenya itu manis dia tuh kan lebih kemanis karena es krim vanila terus ada sausnya ada soleynya sorry terus ada potongan-potongan biskuitnya jadi dia lebih kemanis sedangkan kalau cookies ini dari yang aku rasain dia tuh lebih kerasa kayak muka muka ke arah kopi gitu guys tapi gak pahit kok cuma dia gak gitu manis oke kita coba lagi suapan berikutnya firstnya hmm texturenya bener-bener lembut di mulut soft banget seperti namanya ya bisa sufi terus es krimnya juga ini enak kayak yang tadi berada di video di awal guys dia tuh punya macam-macam es krim yang bisa dibeli sebagai gelato ataupun taro di atas cookies dan juga croco seder banget menggrosor ini maka guys pokoknya belum ada nih di bandung yang bikin cookies pakai es krim kayak gini guys jadi langsung aja ke Bellamy buat yang mau nyobain jadi kalau kakasnya nih pendingan yang mana kalau aku sih lebih semen croco karena croco ini kan bener-bener lagi baru banget sekarang dan juga ini lebih ke arah manis kalau ini lebih ke arah muka kopi oh jadi buat yang gak terlalu suka manis bisa coba ini ini sekarang Al mau nyobain apa lagi nih Al mau cobain spaghetti carbonara guys menu kedua guys mau nyobain oh kejunya leleh banget nih keliatannya udah bikin ala per kita cobain deh guys rasanya bener-bener kejunya meldus banget enak banget ini pokoknya kalian harus cobain guys disini ada potongan dagingnya yang seger banget terus ada jamurnya juga yang enak jadi terakhirnya cloud banget deh guys buat penyuka pasta kayaknya disini recommended banget nih pasta-pastanya kayaknya ini rasa yang enak enak spaghetti carbonara-nya juga enak karena diatasnya dikasih keju terus udah gitu ini kita belinya yang di jadi dapat tolongan beefnya tapi ada juga yang chicken ya guys oh iya ada juga guys menu unik lainnya yang aku mau cobain disini tuh unik banget kita uang aja cek ya menu apa sih ini dia nih guys menu berikutnya yang disini tuh recommended juga namanya itu paket high tea nah high tea tuh apa sih high tea itu kalau misalnya lagi sore-sore guys ini gak harus sore-sore sih cuma dulu kan disini kalau sore kan ujungannya gitu kita minum minum teh gitu guys minum teh gini nah minum tehnya itu sambil juga kita itu makan pue-pue kecil kayak snack gitu kayak snack time lah jadi disini ada pastry-pastrian yang asing-asingan yang ini cute kecil-kecil lucu unjuk gitu guys kayak mini-mini gitu karena ini kan judulnya high tea out jadi kayak buat snack sore sambil minum teh aja makanya porsinya tuh bukan yang jumbo nah ini untuk yang versi manis-manisannya ada makarun ada juga bolu-bolunya nih macem-macem ya pokoknya oh bolunya juga emang aneh ke-ragam banget nih ya bener banget makanya high tea itu porsinya gak banyak-banyak karena buat sore-sore aja lah buat nge-peh cantik gitu buat nge-peh bener banget harganya ini tuh 98.000 untuk 2 orang jadi udah dapet si 1 teko tekeh dan juga 2 pak tehnya ini tuh bisa direfill dan juga dapet si paket peste ini buat yang mau manteh-manteh cantik kalo masih kurang bisa juga nih postong yang tadi dessert-bessert tadi ataupun kue-kue yang tadi ada di depan guys yang tadi udah kita pujain ngalih ya kualisannya semuanya banyak lagi kita coba aja ya sekarang sekarang kita hangat banget aku mau coba dulu makarunnya gak makarun sini kue kas Perancis ini susah banget bikinnya gak semua orang bisa kalau kamu rasanya apa? coklat atau begini? kalau yang aku lupa guys di dalamnya tuh kalau luarnya tuh rasanya agak-agak maning tapi yang di dalamnya ternyata lebih maning jadi rasa deris enak banget ternyata pokoknya ini pokoknya ini recommended banget makarun sini enak banget karena susah kalau kalian gak bisa bikinnya sambil angkatkan dan juga coba-coba kita juga di sini tuh tempatnya enak banget ya Al ya kayak open air gitu langsung dapet udara dari luar udara itu kemandangan dan juga jam-jam udah jauh terus ini tuh langsung aja kembangin gitu ya udaranya juga sejuk banget kok pasti karena kita lagi ada di ibad jadi di atas itu biopi lalu punya tafe guys si tafe dengan bangunan tinggi tapi itu punya situas udara yang enak adalah bisa luar kita ini jadi udara amin nyaman itu sambil lakukan tekan sama teman ini di upanya aku mau coba yang mana yang pikirnya ini unik banget ini bentuknya kita coba yang naris coba gue lepas dulu ya topinya ini kayaknya aku pernah coba deh ini kalau dalam bentuk besarnya kayak kue sus gitu guys bener banget ini tuh kayak kue sus gitu dalamnya kue sus ini gitu wah enak banget enak banget berarti kak disini meskipun kue nya mini tapi rasanya tetep mantap bener banget kuenya ini mini tapi kualitasnya the best nih jadi dalam ini guys terkenal banget sama kue-kuenya pastry-pastry-pastry-nya pastanya kata aku sih ini di Bandung paling enak buat pasta dan kue-kue disini sih banyak juga gitu kan modelan-modelan menu-modelnya gak bosan gitu yuk sekarang kita lanjut makan aja kita adikan semuanya penasaran sama perangkualnya ini kak kita coba ini coba enak banget ternyata rasanya itu kerjas ada manis-manisnya gitu apalagi dari es krimnya juga value-nya enak banget manis jadi recommended gak menurut Al ini Al baru pertama nyobain travel langsung jadi pencinta travel kayak rasanya enak banget langsung ini pencintanya nih oke sekarang sudah minum dulu ya segar nih Al mau review minumannya snowballing oke enak banget enak banget ini guys stroberinya berasa banget dan sucihnya juga mantap banget perpaduannya enak banget guys mau napisan enak banget masih nah sekarang aku mau habisin si lasagnanya yang tadi dari semua menu yang aku coba disini paling aku suka si lasagna ini yang tadi yang tuju banget bener-bener jadi misalnya rasanya segini sekitar 3-4 aja kainin semua kan bener-bener deh aku gak salah banget pesan ini karena Al sebelum kesini aku juga udah denger bener santanya disini paling enak sih lasagna ini makannya aku akan coba yang tempat makan tapi ya Kak dari yang Aljo menu disini kan kata-kata itu lasagna enak banget ternyata menu yang ada kejun juga enak banget kejun kemudian suara banget menu yang tadi yang carbonara tadi ya 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 iya seperti ini carbonara ya buat al meninan ayam bakal atau spaghetti karena aku cinta makanan indonesia kak untuk al jualain ayam makanan jadi tergantung selera juga kalau tukar indonesia mungkin ayam bakarnya juara sama deput buntu nasi goreng terlampat yuk sekarang kita lanjut abis ini apa kita makan lagi sikatnya nih ahal sikat dong mentau pokoknya semuanya bikin gilir deh dari yang awalnya mungkin lagi gak tahu apa tapi kalau melihat makanan-makanan disini dan coba in kelopan pertamanya langsung gak bisa berhenti mana tempat angin ambil bandung ya ya pak enak enak banget makanya guys di dalam youtube parkirannya sering banget tuh sampai-sampai kalau parkir disini kita tuh harus jadi pin kunci alet tadi jadi pin kunci ke valetnya supaya biaya logis dari mobil kita salgurin di sini tempat mungkin kalau ada sore kayak sekarang dia gak terlalu penuh kalau jam makan siang salat rumah dinar oke guys kita udah beres makan-makannya nge-review cafe Bellamy yang ada di Bandung di deket jalan Riau gimana nih al udah kenyang enak banget gak enak banget guys jadi menunya disini recommended banget buat kalian coba datang disini cobain menu-menu yang tadi kita udah coba ya guys karena semuanya itu enak banget recommended semuanya bener-bener semuanya enak terutama favorit aku lasanya kalau yang tadi ayam bakarnya jadi kalau yang mau coba buat makan-makan dan juga ngopi ngeteh cantik disini sama temen-temen ini cocok banget udaranya juga terbuka suasananya enak recommended banget kita doain semoga kalian juga bisa segera danteng ke sini ya makasih udah nonton video ini jangan lupa nonton juga video-video ke kalian lain makasih berarti juga guys untuk subscribe like dan komen ya guys subscribe like dan komen ya makasih semuanya thank you sampai ketemu lagi di video-video lainnya bye-bye see you udah kenyang banget tinggal pulang bye-bye berarti di hati bye-bye 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 bye